bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menuju ke malang melihat suasana jalanan pada awal puasa ini ya kebetulan hari ini adalah hari pertama puasa seperti apa keadaannya nanti teman-teman bisa lihat ya jadi sekarang posisi saya berangkat dari rumah saya yang ada di lawang menuju ke malang terpantau untuk daerah sini masih kelihatan sepi teman-teman ya ya kita berhenti dulu karena ada mobil besar yang mau belok dan kita posisinya akan melewati daerah kecamatan lawang yaitu jalan Arkopuro nanti kita keluarnya kondisinya sepi disini biasanya ada banyak yang berjajar berjualan tapi sekarang karena puasa jadinya tidak ada yang berjualan hanya satu dua saja yang mencoba untuk mencari peruntungan dari berjualan nanti terlihat ibu-ibu berbelanja untuk persiapan berbuka puasa ya ya so far sampai saat ini jalanan kelihatan sepi teman-teman apakah di jalan raya nanti juga sepi kita lihat ya sekarang posisi menunjukkan pukul 10 pagi ya posisi seperti ini teman-teman di jalanan jadi cukup banyak mobil yang melintas namun di kiri kanan biasanya padat orang berjualan ini tidak lagi terlihat banyak yang berjajar berjualan ya kita tunggu saja sampai sepi teman-teman ya mungkin setelah ini kita bisa maju ya ini ada mobil favorit ini katana oke kita sudah melaju di jalan raya ini teman-teman suasananya terpantau lebih sepi dari biasanya karena mungkin hari ini adalah hari libur ya jadi hari pertama puasa ini memang banyak instansi swasta apalagi instansi negeri yang memang cuti bersama ya jadi libur untuk hari puasa pertama ini jadi untuk ukuran seperti biasanya ini terpantau sepi ini teman-teman ya hanya terlihat beberapa mobil pribadi dan ini jaraknya pun jauh-jauh ya suasana pom bensin juga sepi kita ini sampai di pertigaan tol lawang yang terlihat nanti suatu saat kita akan coba lihat suasana pada saat akan berbuka puasa teman-teman ya karena ketika berbuka puasa pasti ada sesuatu yang baru dan mungkin lebih ramai daripada ketika pagi hari seperti ini jadi ketika pagi hari seperti ini teman-teman itu bisa melakukan perjalanan dengan sangat enjoy ya nantinya ketika suasananya di pagi hari khususnya pada pagi hari ini ya dan mungkin suasana seperti ini apalagi di awal-awal puasa mungkin semua orang yang berpuasa akan sedikit menjaga staminanya untuk tidak melakukan atau memforsir tenaga mereka di pagi hari sehingga kesibukan mungkin akan dialihkan pada sore hari ya ketika diarahkan pada sore hari kan sudah dekat dengan posisi berbuka puasa jadi lebih di ut ut selamat menikmati selamat menikmati sekarang kunci randu agung ini juga lalu intas masih terpantau tidak seberapa ramai ya jadi cukup lengang kondisinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi teman-teman yang membawa muatan Ini terjadi penertiban timbangan yang ada di jembatan timbang Singosari Jadi yang biasanya itu teman-teman ada yang bisa lolos Tapi kali ini tadi dijaga oleh polisi dan angkatan Kita mulai memasuki pasar Singosari Pasar Singosari terpantau lumayan padat Karena memang suasana di pasar yang terjadi penyempitan jalan Pada ujung atau pada tempat di depan pasar Sehingga suasananya mobil melambat semua Sehingga terpantau sedikit ramai Walaupun hari libur ini terpantau pasar Singosari tidak seberapa ramai Biasanya kalau hari minggu, hari libur Itu suasananya lebih ramai Karena di pasar Singosari ini juga terkenal sebagai Pasar tempat berjualan barang-barang bekas Baik itu arloji atau jam tangan Atau yang lain-lain termasuk peralatan-peralatan untuk bertani Dan lain sebagainya itu ada di pasar Singosari Kita posisi sekarang ada di rel Singosari ya Terbetulan ini ada kereta yang mau lewat Kita lihat itu ada pembetulan dari sepion Yang entah kenapa lepas atau pecah Karena menabrak sesuatu ya Sehingga perlu dipasang ulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi semakin ke arah Malang atau mendekati Malang Ini suasananya terpantau lebih ramai Tidak sepi lagi seperti yang tadi Dan didukung memang tadi barusan ada kereta api Yang barusan berhenti Tapi memang suasananya semakin mendekati Malang Lebih padat daripada yang kita pertama kali di Lawang tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman suasananya lebih padat ya Terima kasih telah menonton! Kenapa ini? Apakah pembagian PLT? Terima kasih telah menonton! 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 karanglu saya akan mengambil jalur sebelah kiri karena saya akan memutar ini teman-teman karena saya tidak menuju ke malang kota tetapi saya ada keperluan untuk ke daerah karanglu ini bukan di malang kota jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang suasana jalanan yang ada di lawang malang jadi semakin mendekati kota malang tadi suasananya semakin padat lalu lintasnya ya tetapi pada arah lawang dan saya perkirakan arah lawang ke utara itu suasananya lebih sepi dan sampai jumpa di selamat menikmati Terima kasih.